Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami akan membahas tentang identifikasi salmonella Nah, untuk yang pertama kita bahas klasifikasinya Susunan klasifikasi bakteri salmonella secara sistematik Yaitu Divisio, Protopita, Claschizomycetes, Ordoeopacteriales, Familiaeopacteriae, Tripus salmonellae, dan Genus salmonella Nah, selanjutnya ada morfologi dari bakteri salmonella ini Untuk bentuk dari bakteri salmonella ini berbentuk batang atau silindris Dengan memiliki panjang kurang lebih 2 mikrometer hingga 3 mikrometer Dengan bergaris tengah 0,3 mikrometer hingga 0,6 mikrometer Kemudian, sifat dari bakteri ini adalah krim negatif Dan memiliki flagela peritrih di seluruh permukaan selnya Selain itu, bakteri ini tidak bersifora, motil, dan bersifat aerob Pada temperatur kamar, bakteri salmonella ini dapat berkembang dengan cepat Selanjutnya ada struktur bakteri salmonella Bakteri salmonella ini merupakan gram negatif sehingga strukturnya akan jelas berbeda dari gram positif Pada bakteri gram negatif, akan mengandung 3 polimer senyawa muko kompleks yang terletak di luar lapisan partidur ikan atau morain Ketiga polimer ini berdiri dari lipoprotein, celaput luar, dan lipoposar galida Untuk habitat, berdasarkan habitatnya, sebagian besar bakteri salmonella hidup sebagai parasit di dalam saluran pencernaan manusia Hewan ternak, dan ikan Tetapi, pada ikan, selain dalam saluran pencernaan, juga terdapat pada insang dan permukaan kulitnya Di alam, kehidupan bakteri salmonella sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan nutrisi Kemudian, ada patogenitas dari bakteri salmonella Pada umumnya, salmonella menyebabkan penyakit pada organ pencernaan Penyakit yang disebabkan oleh salmonella disebut dengan salmonellosis Yang sering kita temui, seperti salmonella tibi, merupakan penyebab utama dari demantifus Akibat infansi, bakteri ke dalam pembuluh darah, dan gastroenteritis Yang disebabkan oleh keracunan makanan atau intoxikasi Nah, gejala dari demantifus ini sendiri mengikuti demam, nual, muntah, dan dapat berujung kematian Salmonella tibi memiliki keunikan hanya menyerang pada manusia, dan tidak ada yang lain Nah, infeksi dari salmonella ini dapat berharga fatal jika menyerang bayi, balita, ibu hangil, dan kandungan Serta orang manusia lanjut Nah, kemudian masuk kepada cara identifikasi Metode identifikasi yang diangkat adalah berdasarkan SNI Yaitu penentuan salmonella pada produk perikanan berdasarkan SNI 012332.2.2006 Dimana SNI sendiri memiliki acuan Yaitu berdasarkan Food and Drug Administration, Bakteriological Analytical Manual, edisi 8 Yang diterbitkan pada tahun 1908 oleh AOAC Internasional Berikut adalah interpretasi hasil reaksi biokimia terhadap Akteni Salmonella Kemudian ada tahap-tahap dari uji identifikasi Salmonella Yang pertama yaitu pra-pengayaan Dimana yang pertama diambil sampel seberat 25 gram Atau 225 mili dengan perbandingan 1 banding 9 untuk sampel dan media pengayaan Kemudian dimasukkan sampel ke dalam wadah plastik yang telah disterilkan Dan ditambahkan 225 mili larutan LB atau Latus Blur Kemudian dihomogenkan sampel selama 2 menit untuk dianalisa Dan dipindahkan larutan tersebut ke dalam wadah steril yang sesuai secara asetis Kemudian diinkubasi selama 24 jam kurang lebih 2 jam Pada suhu 35 derajat celcius dengan kurang lebih 1 derajat celcius Dan dilanjutkan dengan pengujian sesuai dengan prosedur Dilanjutkan pada tahap kedua yaitu tahap pengayaan Tahap pengayaan diawali dengan mengencangkan tutup wadah dan mengkocok perlahan sampel yang diinkubasi Untuk produk perikanan dengan tingkat kontaminasi tinggi Pertama dipindahkan 0,1 mili larutan sampel ke dalam 10 media RF Dan 1 mili larutan contoh atau sampel ke dalam 10 mili media TTB Kemudian diinkubasi keduanya Pada media RF dilakukan selama 24 jam kurang lebih 2 jam Pada suhu 42 derajat celcius kurang lebih 0,2 derajat celcius yaitu merupakan suhu waterbat Kemudian pada media TTB diinkubasi selama 24 jam kurang lebih 2 jam Pada suhu 43 derajat celcius kurang lebih 0,2 derajat celcius yaitu suhu waterbat Kemudian untuk jenis produk perikanan lain atau produk yang diduga tidak memiliki kontaminasi tinggi Jadi dapat menggunakan cara 1 mili sampel di pipet ke dalam masing-masing 10 mili SCB atau selenit kistenbrut dan 10 mili TTB Kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat kurang lebih 1 derajat celcius yaitu suhu inkubator Kemudian yaitu tahap ketiga atau tahap isolasi Tahap ini diawali dengan mengocok tabung dengan vortex Dan dilakukan pengambilan menggunakan jarum ose Kemudian dilakukan pengoresan dari masing-masing media pengayaan yang telah diinkubasi ke dalam media HE, SLD, dan BSA Kemudian diinkubasi cawan selama 24 jam kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat celcius kurang lebih 1 derajat celcius Dan dilakukan pengamatan terhadap koloni Salmonella Nah bagaimana teknik goreskuadan? Tahap pertama adalah pengambilan Yaitu menulis angka 1 hingga 4 pada cawan petri atau membagi cawan petri menjadi 4 bagian Label ini berguna sebagai penada goresan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggoresan Kemudian tahap kedua yaitu pengambilan biakan Pengambilan biakan dilakukan dengan ose yang telah diseterilkan terlebih dahulu menggunakan api bungsan Pengambilan dilakukan dengan hati-hati dan memastikan terlebih dahulu bahwa ose telah dingin sebelumnya Sebelum digunakan untuk mengambil biakan Hal ini agar biakan tidak mati saat diambil dengan menggunakan ose Kemudian tahap ketiga yaitu penggoresan Yang dimulai dengan kuadran 1 Yaitu dengan menggores ose secara zigzag di permukaan kuadran 1 Kemudian dilanjutkan pada kuadran 2 dengan memutar cawan 90 derajat ke kiri Kemudian dilanjutkan dengan menggores zigzag Dengan menarik ose dari ujung goresan 1 kemudian digores secara zigzag Kemudian dilanjutkan pada kuadran 3 yaitu dengan memutar cawan 90 derajat ke kiri Kemudian dilanjutkan penggoresan di kuadran 3 dengan cara menarik ose dari ujung goresan kuadran 2 Kemudian digores secara zigzag Kemudian kuadran 4 dengan cara yang sama Dengan menarik ose dari ujung goresan kuadran 3 ke tengah lempek agar Usahakan pada saat penggoresan tidak mengenai goresan di kuadran 1 ya Setelah selesai bungkus cawan dan inkubasi biakan Nah, untuk pengamatan koloni Salmonella sendiri dapat dilihat contohnya sebagai berikut Pada media HE, SLD, dan media BSA Kemudian dilakukan tahap kelima yaitu tahap identifikasi Pada tahap ini menggunakan uji media TSIA Uji triple sugar iron agar atau TSIA ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat kemampuan mikroorganisme Dalam memfermentasikan gula Media TSIA agar mengandung 3 macam gula yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa yang seluruhnya memiliki kadar 0,1% Selain itu, terdapat juga indikator fenol merah yang menyebabkan perubahan warna dari merah orange menjadi kuning dalam suasana asam Media TSIA juga mengandung natrium 3 sulfat yaitu suatu substrat untuk menghasilkan H2S Verosulfat menghasilkan FES berwarna hitam untuk membedakan bakteri H2S dengan bakteri-bakteri lain Kemudian juga menggunakan uji pada media lia atau lisin iron agar Yaitu dilakukan pengambilan 2 atau lebih koloni salmanila dalam masing-masing media agar selektif Setelah 24 jam kurang lebih 2 jam inkubasi Kemudian diinokulasi pada media lia dengan teknik tusuk kores Kemudian diinkubasi selama 24 jam kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat celcius kurang lebih 1 derajat celcius Kemudian dilanjutkan dengan uji urinase Uji urinase dilakukan dengan mengetahui kemampuan mikroba menghidrolisis urea menjadi amonia Uji ini menggunakan urea sebut sebagai media diferensial yang dapat membedakan bakteri penghasil exoenzim Yaitu enzim yang berfungsi untuk menghidrolisa urea menjadi amonia Kandungan urea sebut antara lain larutan buffer, urea, nutrien, serta indikator fenol red Kemudian untuk caranya sendiri memiliki cara yang sama seperti uji lia Yaitu dilakukan dengan menggunakan tusuk kores Apabila hasil urea senegatif dapat dilakukan uji dari carboxyla selisin atau DLB Dengan cara dipindahkan satu ose dari media TSIA ke dalam media LDB Kemudian diinkubasi selama 24 jam kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat celcius kurang lebih 1 derajat celcius Kemudian diamati setelah 24 jam Hasil positif ditandai dengan pembentukan gas dalam tabung durham dan pH asam akan berwarna kuning pada media Kemudian dilakukan dengan uji TB yaitu dilakukan dengan pemindahan satu ose dari media TSIA ke dalam media TB Kemudian diinkubasi selama 35 jam kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat celcius kurang lebih 1 derajat celcius Selanjutnya dilakukan uji berdasarkan prosedur berikut Yaitu pertama potasium sinida atau KCN Dilakukan dengan memindahkan satu ose dari media TB 24 jam ke dalam media KCN board Kemudian dilakukan penutupan rapat-rapat dan pelapisan menggunakan kertas para film Kemudian dilakukan inkubasi selama 48 jam kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat celcius kurang lebih 1 derajat celcius Dan dilakukan pengamatan setelah 24 jam Hasil positif dari uji ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan atau ditandai dengan adanya kekeruhan Umumnya salmonella tidak tumbuh pada media ini yang ditandai dengan tidak terjadinya kekeruhan Kemudian dilakukan pengujian dengan malonet brood Yaitu dilakukan pemindahan satu ose dari media TB 24 jam ke dalam media malonet brood Dan diinkubasi selama 48 jam kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat celcius dan kurang lebih 1 derajat celcius Kemudian diamati setelah 24 jam Kadang-kadang tabung melanot brood yang tidak diinokulasi berubah menjadi biru Oleh karena itu digunakan malonet brood sebagai kontrol Reaksi positif ditandai dengan perubahan warna menjadi biru Umumnya salmonella memberikan reaksi negatif atau akan berwarna hijau atau tidak ada perubahan pada media ini Kemudian dilakukan uji indol Yaitu dengan memindahkan 5 mili media TB berumur 24 jam ke dalam tabung kosong Ditambahkan 0,2 mili hingga 0,3 mili reagen kovac Dan diamati segera setelah penambahan reagen Reaksi positif ditandai dengan pembentukan cincin merah pada permukaan media Umumnya salmonella memberikan reaksi berwarna antara orange dan pink Kemudian dilakukan uji biokimia tambahan yang pertama yaitu purple lactose bird Dengan memindahkan 1 ose dari media TSIA agar miring ke dalam panel red lactose atau purple lactose bird Kemudian diinkubasi selama 48 jam kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat celcius kurang lebih 1 derajat celcius Dan diamati setelah 24 jam Salmonella memberikan hasil negatif dengan ditunjukkan dengan tidak terbentuknya gas Kemudian di uji bulan menggunakan purple sucrose bird Yaitu dilakukan dengan 1 ose dipindahkan dari media TSIA agar miring ke dalam panel red sucrose atau purple sucrose bird Dan dilakukan inkubasi selama 48 jam kurang lebih 2 jam pada suhu 35 derajat celcius kurang lebih 1 derajat celcius Dan dilakukan pengamatan setelah 24 jam Hasilnya umumnya salmonella memberikan hasil negatif dan ditunjukkan dengan tidak terbentuknya gas Kemudian di uji pula menggunakan methyl red Yaitu pertama diambil 1 lop atau 1 ose biarkan bakteri dari media SSA dengan jarum ose dan diinokulasi pada media MRVP bird Dilakukan inkubasi pada 37 derajat celcius selama 24 jam Kemudian ditambahkan 3 hingga 5 tetes reagan methyl red ke dalam tabung reaksi Dan diamati perubahan yang terjadi pada tabung Kemudian dilakukan uji fogesprescuar dengan cara diambil 1 lebiakan bakteri dari media SSA Dengan jarum ose dan diinokulasi pada media MRVP bird Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat celcius Dan ditambahkan 5 tetes reagan avanatol Dan ditambahkan 5 tetes reagan KOH Kemudian diamati perubahan yang terjadi pada tabung Hasil uji positif apabila terjadi perubahan warna merah, muda hingga merah Umumnya bakteri Salmonella memiliki hasil negatif Artinya hasil akhir fermentasi bakteri ini bukanlah acetylmethylcarbinol Terima kasih telah menonton!